Badan Restorasi Gambut dan Manggrove atau BRGM bersama pemerintah Provinsi Jambi meresmikan kurikulum pendidikan lingkungan gambut sebagai bateri buatan lokal pada SMA dan SMK di Provinsi Jambi dalam rangka pelestarian ekosistem gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Suar Diman Malai, selaku koordinator pegawas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan tim penyusun modul P5 Gambut menyebut jika selama ini kepedulian terhadap gambut hanya ada di lingkungan masyarakat sehingga pihaknya menjejaki hingga kesekolahan. Diharapkan melalui modul pembelajaran ini diharapkan akan terbangun generasi cinta dan peduli terhadap lingkungan gambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Suar Diman Malai, koordinator pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kami selaku tim penyusun kurikulum modul P5 Gambut itu berinisiasi bersama BRGM dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merancang bahwa selama ini, jika selama ini adalah kepedulian tentang gambut itu hanya ada di lingkungan masyarakat bagaimana sekarang kita jajaki itu sampai ke dunia sekolah. Kita ingin mengubah paradigma bahwa gambut itu adalah kehidupan bagi anak-anak kita maka disusunlah kurikulum yang namanya praktik untuk modul P5 Gambut sehingga anak-anak kita itu dalam pembelajaran melalui P5 itu akan terbangun bagaimana mereka peduli cinta dan bagaimana mengonfaatkan bahwa mereka hidup dalam lingkungan itu, lingkungan gambut sehingga mereka bisa menghidupkan dirinya nanti untuk masa depan sehingga dampak negatif dari gambut itu bisa terasal secara baik secara perlahan dari generasi ke generasi karena anak-anak muda itu adalah orang yang akan hidup nantinya di masa yang akan datang, maka dimulai dari mereka sehingga di sekolah kita menginginkan penanaman kecintaan terhadap gambut kepedulian terhadap gambut dan pemanfaatan lingkungan mereka sehingga bisa punya potensi sosial ekonomi sehingga dapat terwujud dan membangun kepedulian mereka untuk bisa mencintai lingkungan mereka sendiri terutama dalam mencintai dan mereka tidak resah hidup tidak hanya berpikir bahwa ini dampak negatif, ini dampak buruknya tapi mereka bisa memanfaatkan itu dan mengelolanya menjadi aset untuk potensi sosial ekonomi mereka untuk modul P5 ini, untuk semua sekolah atau yang terkena gambut aja Pak? kebetulan penyusuran ini kita pukulkan kemarin kepada beberapa kabupaten yang memang punya lahan gambut itu di Tanjung Jambung Barat Tanjung Jambung Timur dan Morajambi ada bagian dari Kota Jambi ada beberapa sekolah yang ada memang ada juga Sarulangun dan Merangin tapi tidak banyak lokasi yang ada mempunyai lahan gambut memang modul P5 gambut ini dikhususkan kepada sekolah-sekolah yang punya potensi gambut implementasi muatan lokal gambut ke dalam pembelajaran kurikulum merdeka sesuai dengan Permendik Putristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran kurikulum ini diterapkan pada sekolah tingkat SMA dan SMK yang ada di Provinsi Jambi terutama pada sekolah yang ada di Kabupaten Tanjap Tim, Tanjap Barat, dan Morajambi pembelajaran kurikuler dengan mengintegrasikan materi gambut ke dalam tema proyek kaya hidup berkelanjutan diharapkan dengan menerapkan muatan lokal gambut ini dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap ekosistem gambut dan membentuk karakter peduli ekosistem gambut peserta didik Lina Liska, Cek TV, melaporkan